Intro Bu Aisyah Jadi anak sekarang gimana sih Caranya dia, gaya dia Belajar di era digital ini Kita tinggal tambahin aja Kan bedanya media saja kan Oke apa Satu, sadari bahwa mereka Menyukai format audiovisual Bu, ngomong tanpa dibantu Alat audiovisual Itu lebih garing sebetulnya Iya gak bu Dibanding ngomong, kita ngajarkan Ada audiovisual Saya aja yang Masih kategori generasi X dan agak Gaptek, hanya bisa Menayangkan foto-foto berwarna Kepengennya sih Ya video Cuman setiap saya cari Hang Tapi saya harus sadar Bahwa memberikan sharing apapun Harus dibantu audiovisual Karena otak senang Dengan hal ini Era sekarang Itu sangat bergantung Pada teknologi Sangat-sangat Gak bisa lagi Saya mau taruh anak saya Bu Aisyah yang gak ada TV Gak ada laptop Gak ada HP Terus bu Biarkan dia merasakan Keindahan alam ini Ibu motor anak Ibu di kebun Karena ada penelitian Di dalam satu penelitian Namanya Digital Moms Ada Bapak-bapak kembar Ini luar negeri ya Dua orang kembar Satu daddy Satu ayah Yang pertama ini Kembar yang pertama Bikin peraturan Di rumahnya Bukan di sekolah ya Karena gak mungkin dia Di rumahnya Non gadget Non digital TV gak ada Komputer gak ada Laptop gak ada Telepon pun gak ada Tapi disiapkan Semua permainan Bapak yang kedua Adek kembarnya Oh semua Gadget semua Anak lengkap Dia punya laptop Dia punya HP Dia punya komputer Setiap anak Tiga Masing-masing tiga ini anak Apa yang terjadi Dan mana yang lebih berhasil Ternyata Tiga anak Ayah pertama Tiga anak Ayah kedua Semuanya berhasil Kuncinya dimana Ternyata Para ayah Dan ibunya Mendampingi Anak-anaknya Baik yang rumah Tidak ada digitalnya Dengan rumah yang ada digitalnya Berarti kuncinya apa Pendamping Nah kalau sekarang Ibu misalnya Gak mau pakai apa-apa Terus anak-anak didampingin Ibu Ibu gak siapin buku Ibu gak siapin Mainan-mainan yang lain Terus jadi apa anak Loh Ayah Sama Anak semua punya digital Tapi ibu gak dampingin Itu juga kebablasan Jadi perlunya pendampingan ini Pendampingan Ini lagi Paham sampai sini ya Karena memang sekarang Semua bergantung Teknologi Gak bisa Pernah rumah ibu Mati lampu Lebih 6 jam Pernah Siapa yang pernah bu Apa yang terjadi bu Oh Jangankan anak-anak Kita aja bingung Masalah kipas Siapa yang dimarahin PLN Padahal PLN lagi susah payah Karena ada kebakaran Udah syukur dimatiin Kalau gak kita kebakaran semua Iya karena semuanya Bergantung pada teknologi Terutama teknologi Listrik Atau energi listrik Kemudian Gaya anak sekarang Mudah memahami Contoh yang konkret Ada anak yang gak perlu Ibu contohin Dia ngerti Tapi Cuman 10% Selebihnya Harus kasih arahan Misalnya hanya untuk Ambil Mak piring yang di Meja Untuk dibawa ke tempat Sing Untuk dicuci Itu harus kasih arahan Kasih contoh Kongret kan Ini nak Cuci ya Dan gak cuman sekali Yang sekali memang Sengaja kita mau arahkan Anak kita Yang berikutnya Anak ngeliat terus Ibunya Bapaknya Bawa gak piring itu Ke dapur Untuk dicuci Itu juga Yang dia mau liat Kenapa Karena di otak itu Ada namanya Nioron cermin Kita liat dulu ya Nioron cermin apa Bu Aisyah Ini di otak kita ini Ada namanya Nioron cermin Nioron Yang kata para ahli Ya Atau mirror neuron Apa Bu Nioron cermin Atau mirror Neuron Ya Mirror neuron Neuron cermin Hati-hati jangan salah Di otak Di otak Ada mirror cermin Oh jangan bukan gitu Neuron cermin Mirror neuron Jumlahnya 30% Dari 100 miliar Ini yang kata para ahli Kita gak sengaja Tidak menyengajakan Ngajarin anak Anak Ngeliat kita terus Maka Dia belajar dari situ Sejak kapan Neuron cermin ini Ya Bekerja Ya sejak lahir Nah kalau anak bayi kita udah lahir Kemudian bapak ibunya merasakan Sekarang era digital Tapi begini terus Setiap detik Setiap menit Setiap Jangan heran Kalau anak ini Neuron cerminnya Bercermin pada perangai ini Memang era digital Tapi mumpung otak anak Masih bersih Sambungannya Di usia kayak gini Kasih stimulasi Yang banyak dari Ya Tacing-tacing yang asli Ajarin ngomong Bunda Ayah Ya Ini kakak Supaya Neuron cermin Dan neuron lainnya Tersambung Apa yang distimulasi Secara empat dimensi Paham ya bu Tapi hati-hati aja Ngajarinnya yang benar Kata-katanya Ini bunda Makan Bukan Emang Adek mo'enum Nanti yang kesambung Emang Enum Nda Ini nda Bunda Walaupun nanti responnya Karena giginya belum ada Gusinya belum kuat Lidahnya masih kaku Dia responnya Masih respon yang Gak jelas Tapi yang disampaikan Harus jelas Ya Api Ya Ebi Jangan dari situ Kita ambil Besok-besoknya Ebi Dipanggil anaknya Tuh Kalau ingin kita Mau sampaikan Kosa kata yang Benar Tepat Karena sambungan otak ini Kalau udah kesambung Ini susah lagi Untuk dibetulinnya Sampai sini bisa paham ya Jadi Neuron cermin ini Sudah aktif Bercermin pada Contoh di depannya Anak sekarang Selalu mau ada Contoh yang konkret Kenapa juga Semua apa-apa Pake audio visual Supaya tahu Saya ingat banget ya Dulu waktu Belajar biologi Zaman dulu Zaman dulu Hanya berdasarkan Ya buku Yang gambarnya Minim sekali Setengah mati Membayangkan itu Ya Organ pencernaan Ya Paru-paru Setengah mati Setengah mati Tapi sekarang Karena ada film Ada video Bahkan Dari video itu Tampak luar Masuk lagi ke dalam Kelihatan Apa yang terjadi Di alveolus Apa yang terjadi Pertukaran oksigen Anak-anak senang Oh gitu Dan akhirnya Makin ngerti Paham tentang ini ya Jadi memang Generasi sekarang Senang Dan itu semua Diwakili Dengan pake digital Hanya cuman Gambar-gambar bu Ya Gambar tangan kita Itu gak bisa Sampai keliatan Ya Kedalam-dalamnya gitu Gak bisa Saya bilang sama anak saya Waduh Seandainya zaman ibu Waktu kedokteran Seperti kamu audiovisualnya Mungkin ibu Dokternya gak tujuh tahun Lima tahun setengah Kata anak Wih sombong banget Iya lah Dulu cuman pake Transparan Tau transparan OHP Tulisannya pake spidol doang Berwarnanya cuman hitam Merah biru Cerita paru-paru Ya Dosen saya gambar Alveolus Ngebayang yang mana Si Alveolus Lama encernanya Makanya jaman dulu Jadi dokter Tujuh tahun Lapan tahun Ada yang sepuluh tahun Sekarang lima tahun setengah Anak-anak dokter Kenapa Dibantu oleh Perangkat audiovisual Dan contoh konkret yang nyata Yang saya seneng cuman Kalau masuk laboratorium Kenapa Belah mayat Nah itu langsung Makanya inget terus Tapi kalau hanya Cuman transparansi Oh udah gak jaman itu Paham ya Apa lagi Kritis saat berpendapat Ini ciri khas sekarang ya bu Baik anak Anak mantu Cucu Nah itu Ya Zaman dulu kita mantu Datang ke rumah ibu Cuman Iya bu Iya Anak sekarang nih Yang jadi mantu Ya Allah ibu Kenapa tambah keriput Kenapa Kritis Terus dicolek sama suaminya Cuman kayak gitu Aku kan betul lah ya Ibu kenapa jadi tambah keriput Sininya Jujur gak sih sebetulnya Tapi menyakitkan Kita kepengen anak jujur bukan Kepengen anak kritis Tapi kadang kita belum siap Dengan kejujuran itu Ibu Aku kesel sama anak ibu nih Ditunjuk terus Anak kita yang laki Dia gak pernah ngerti aku Gimana coba jadi ibu mertua bu Ibu Asih Ibu Asih gak apa-apa Karena ibu Asih orangnya damai Oh Yang barang kayak saya Jadi mertuan Emang ada damainya saya separoh Cuman saya orang bugis Oh Siri nak istrimu Ngomong kayak gitu Kalau tiga bulan dia begitu Ganti Coba tanya umi warda Siri kita orang bugis Kan ada contohnya Nabi Ibrahim AS Waktu berkunjung Ke Mekah Kemudian dia dapati Istrinya Nabi Ismail AS Yang tidak santun Yang kurang ajar Dia cuman bilang kasih kode Ganti Pintu rumah Nabi Ismail langsung tahu Oh suruh ganti istri Sekarang kodenya gitu aja Apa kita mertua ya Di kalaman tuh Nya Rada-rada Nggak Ganti pelafon Bukan lagi Pintu rumah Pelafon semuanya Ya Bajaringan Dia mengartikan apa Nggak kita ya Yopo Ini kita bajaringan Nggak tahu rayapan Taham ya bu Memang anak sekarang kritis Ibu mau kesini Aduh ibu jangan kesini dong Kita mau ke Bandung Nanti-nanti aja Kenapa sih ibu kesini Apa rasanya bu Ibu dari Medan Medannya Danau Toba Ibu datang ke rumahnya Anabi SD Sudah lima tahun Nggak ketemu cucu Sudah sampai dikit lagi Itu pintu tol Itu yang baru Ibu telpon Nggak boleh datang Apa rasanya bu Itu bukan lagi Ganti pelafon Ganti tanah Berikut bangunan-bangunannya Tapi itu yang terjadi Ya Akhirnya kita cuman Astagfirullahaladzim 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 Gitu kan Terus gimana dong bu Aisyah Ya istighfar dulu bu Nah kejadiannya emang begitu Kenapa Memang kritis Saat berpendapat Maksud anak itu Baik gak sebetulnya Baik Baik Cuman maunya kita Kamu yang batalkan ke Bandung Bukan kita orang tua Nunjau disana Kita batal datang Tapi bukan begitu Gitu gaya sekarang Apakah dibiarkan Enggak juga Enggak juga Dimengerti dulu Dimengerti dulu Difahami Nanti setelah itu Kita sampaikan Pada siapa Pada anak kita Tunggu aja Kenapa Anak kita sudah juga Guilty feeling Dengar istrinya ngomong Kayak gitu Sama ibu Dia udah guilty feeling Jangan lagi kita langsung Telepon Lanang Dari mana istrimu Itu bisa begitu Begitunya Kamu tau gak Udah kita Apa yang terjadi nih Anak kita Kepencet dari istrinya Dan kepepet dari Ibu Akhirnya Dia pergi Keluyuran pergi aja dia Gak tau kemana Ya Sering terjadi kayak gitu Karena mulai Kepencet Maka disinilah Kebijaksanaan orang tua Dikarenakan Gaya anak sekarang Kritis saat berpendapat Belajar juga begitu Anak sekarang Ya Kalau gurunya salah Asung bilang Pak gak kayak gitu pak Ya Kata google Nah itu kan kata google Gak begitu Paham sampai sini ya Iya Hanya tetap Dibimbing Saya belajar ini Dari bapak mertua saya Bimbingnya apa Tiga Benar Baik Pantas Memang benar Dia mau kritik Kita orang tua Benar Tapi caranya Yang baik Dan pantas Itu harus dibimbing Bimbing Ya sejak kecil Kan pernah tuh saya kasih contoh Apa disini apa dimana ya Kita lagi duduk Anak kita ngomongnya berdiri Terus marah-marahin kita Ya Ibu aku gak suka sama ibu Ibu keluar terus Benar gak Benar gak dia gak suka Karena ibu keluar Benar Tapi caranya Belum baik dan pantas Ibu jangan naik pintam aja dulu Itu Benar baik pantas Ya maaf Baik pantas Tuhan saya udah bilang kan Yang salah saya apa Mejanya Baik pantas itu Enggak saya mau kasih contoh duduk Ceritanya Baik aja Mau contohnya duduk Baik pantasnya Itu yang ibu harus sabar Untuk Ya Memberi arahan Saya tuh sampai sekarang juga Kalau anak saya masih Ngomongnya Kalau dia marahin saya Dan dia berdiri Ngomongnya Saya suruh dia Ambil kursi Ambil kursi Oh disini ya saya Justru ini mau kasih contoh Saya duduk gini Anak Berdiri Ibu aku gak suka sama ibu Ibu pergi terus Tapi diberdiri kan Bener ya Tapi belum baik dan belum pantas Ambil kursi Ambil kursi Duduk dekat ibu Kita mau ajarin Baik pantasnya itu Atau kalau gak ada kursi Sini Duduk di bawah Supaya baik dan pantas Latihan anak selalu harus Kalau orang tuanya di atas Dia di bawah Kenapa nak Ibu aku gak suka sama ibu Nak 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 Suara Suara Ya Allah ajarkan Sejelek-jelek suara Suara keledai Suaramu sudah kayak keledai Lima Gak bisa pu Aku ngomongnya kayak gitu Tarik nafas Lagi nak Orang lima kali tarik nafas Intonasi yang tujuh oktav Itu bisa turun sampai Cuma tiga oktav Kenapa nak Aku gak suka sama ibu Udah bener kan Udah baik kan Udah pantas gak Iya Kenapa nak Ibu pergi terus Ngurus anak-anak narkoba Bener kan itu Sudah bener Sudah baik Sudah pantas Ya Nah kita apa yang kita lakukan Istighfar astagfirullahaladzim Langsung minta maaf Ibu minta maaf ya Nggak usah juga bertahan Nak Ketahui lah Ibu menyelamatkan anak bangsa Itu makanya ibu dapat penghargaan dari presiden Kamu lihat Nggak usah gitu Anak gak perlu itu Bunda ini kerja untuk Kamu bisa beli mainan Beli baju Sekolah Bukan itu anak mau Anak cuma mau Melepaskan emosinya Dan ibunya Segera minta maaf aja Ibu minta maaf ya anak Kalimatnya itu Umi minta maaf Ayah minta maaf Selama ini kita sudah begitu Cuma maafin ibu ya anak Maafin Umi ya anak Itu beda loh Secara neurolinguistik program Ilmu otak beda Yang ditegur siapa? Yang keliru siapa sebetulnya? Ibu kan? Jadi ibu yang minta maaf Anak mau maafin sekarang Nanti malam Besok atau minggu depan Itu hak dia Tapi kalau maafin ibu ya anak Maafin Kita nyuruh Nyuruh Bu Aisyah Itu apa gak nginjek-nginjek Malah tuh anak kayak gitu tuh Enggak bu Anak belajar Karena dia sudah tenang Otaknya terbuka Tersimpan di memorinya Apa yang dia belajari? Ibuku saja Pada saat dia punya kehilafan Dia minta maaf Itu yang dia belajari Maka dia juga pada satu saat Punya kehilafan Dia langsung otomatis minta maaf Itu yang diambil pelajarannya sama anak Gak usah merasa juga Nih nanti nih ya Kebangetan ya Nih nanti Gak usah kayak gitu Gak usah kayak gitu Paham sampai sini ya Jadi kritis saat berpendapat Benar? Benar Tapi yang mau apa yang dibimbing? Caranya yang? Baik dan? Pantas Benar, baik, pantas Itu tiga tuh Sudah bu Aisyah Saya udah ajarin dia Berapa kali bu? Satu kali lah Gak bisa bu Otak ini perlu muroja Perlu diulang-ulang Bahkan dengan variasi berulang-ulang Kadang mungkin bukan kita yang bilang begitu Bapak ibu guru yang bilang Nah Kamu kalau ngomong sama orang tua Yang benar, baik, dan pantas Itulah proses namanya Pembimbing Pendampingan Kenapa? Otak manusia Lebar Banyak neuronnya Tidak seperti otak binatang Binatang Bebek lahir Ditendang ibunya Masuk danong Udah bisa Berenang Otak manusia Itu perlu lama Pembimbingannya Karena otaknya besar Sampai sini bisa sepakat dulu ya bu Nah gitu Tapi juga jangan dibungkam anak-anak ini Durhaka Jangan juga kayak gitu Gak bisa ngomong-ngomong gitu Gak boleh ngomong gitu Gak bisa juga gitu Karena nanti Kalau emosi dia terpendam Suatu ketika Pada waktu yang salah Ketemu orang yang salah Itu nanti jalan keluarnya salah Ya narkoba Ya LGBT Ya tawuran Ya judi Karena dia tidak diberikan Pelepasan emosi Dengan dia berani Bicara benar Baik dan pantas Seperti itu Ya Guru-guru sekarang itu Yang diinginkan oleh anak tuh Adalah guru yang apa Yang bersahabat Bukan orang tua ya Guru yang diinginkan Anak murid sekarang Jarang tanya konten Belajarnya Cuman pertama aja Ya Pak guru Ini jalannya Fisika Percepatan bus Ini gimana sih Gitu kan Gurunya jelaskan Tuh kan Aku udah ngomong gitu Sama ibu aku Cuman ibu aku Emang so tau sih pak guru Jadi dia selalu Yang dia mau curhat Adalah Kondisi mentalnya Karena Perangai kita Orang tuanya Itulah tadi guru Guru sekarang Menerima curhat Menerima pertanyaan Bukan pertanyaan Konten pelajaran Tetapi apa Mental health Gak boleh juga guru Bidak Eh Gak ada kaitannya Dengan pelajaran fisika ini Gak bisa Karena anak ini Udah ngerti Jalannya Cuman penuh Di benaknya Karena ibunya Ngeyel Caranya gak kayak gitu Itu yang nanti Membuat Dia punya otak akal Terblokir Sampai sini bisa paham ya bu Yang diminta anak sekarang Kemudian apa lagi Gemar berinovasi Kenapa Dengan mudah Lihat tutorial bu Jangan Lihat Jangan kan anak Kita aja gitu Yang tadinya Yang seneng masak Cuman berdasarkan Resep-resep Sekarang enak banget Gak usah baca resep Taruh aja Ya Matikan Ambil tepung Nyalain lagi Ya Tambahkan gula Gula Matikan Enak banget sekarang Saya dulu Waktu covid Yang biasanya Anak-anak potong rambutnya Di barbershop Ini potong sendiri Lihat apa Tutorial Asik sebetulnya Jadi ini nih Gaya belajarnya Di era digital Pada anak-anak Generasi Now Ya